Intro Baik pemirsa kita kembali di Damai Indonesia aku Seperti tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini Yaitu utamakan orang tua atau pasangan Kita telah mendengarkan bersama-sama tadi di segmen 1 dan juga segmen 2 Oleh guru-guru kita tadi yang sangat luar biasa sekali Nah kita sekarang buka sesi tanya jawab yang ini subhanallah Masya Allah banyak sekali jamaah dari berapa persennya ini Barang dari para jamaah ibu-ibu ini luar biasa sekali semangatnya Baik saya persilahkan terlebih dahulu untuk penanya Yang pertama nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah A'ah Nurul Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Frida Natasya Dari Majelis Taklim Duha dan Tasbih Asyafiyah Al-Barqah Ustazah saya mau bertanya ini Tadi kan Ustazah bilang sebelum kita berumah tangga Surga kita ada di telapak kaki ibu Setelah kita berumah tangga surga kita ada di suami Nah ini saya mau bertanya yang terjadi sehari-hari ini Ustazah Dalam berumah tangga kalau kita mengambil satu keputusan Misalnya memasukin anak sekolah atau kuliah Itu kan kita kompromi dan bermusawarah Nah kadang-kadang pendapat suami itu di hati kita kita tidak setuju Tetapi karena kita mengingat kita harus patuh kepada suami Kita ikutin Itu bagaimana Ustazah? Terima kasih demikian pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih ibu Frida atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali Silahkan Ustazah Ahanur boleh langsung dijawab Jadi ibu Frida kebingungan ya Kebingungan apakah harus tangan kepada suami ketika ada permasalahan di rumah tangga Tapi sementara dengan masalah anak kita tidak setuju atas permintaan suami Tapi mohon ibu Frida sepanjang permintaan suami Tidak keluar dari aturan agama Apalagi agama kita agama apa? Agama Islam Tetap kita harus mentaati dan mengikuti apapun yang suami mau Baik mungkin Ustazah Bunda Yati mungkin bisa ada yang ditambahkan Ini bagaimana seling terjadi perselisihan berpendapat nih Ustazah Ibu yang namanya ma'ruf itu bukan hanya yang mau disampaikan baik Tapi momen menyampaikannya itu baik Jadi orang menikah itu dianggap orang yang sudah dewasa Kenapa persoalan yang tidak muncul ketika kita sendiri muncul pada saat nikah Ada orang lain di sisi kita Di situ ada kerelaan kita untuk menerima pendapatnya, pemikirannya Selama itu memang benar dan tidak bertentangan mungkin awalnya saja kita tidak bisa Yang jelas ibu ketidaksepahaman, ketidakcocokan, ketidaksependapatan Itulah liku-liku rumah tangga Ini makanya saya lihat ibu-ibu mukanya glowing semua di sini Apakah ibu-ibu di sini tidak punya masalah? Wow yang tidak punya masalah itu cuma yang di kuburan Tapi ibu-ibu di sini kenapa? Karena pandai meramu masalah menjadi indah Ketika keputusan suami misalnya ternyata salah Ini nih apa-apa sih begitu Kan dulu juga mama Jangan merasa diri kita benar Karena bisa jadi Allah sedang uji Karena kalau keputusan suami benar Mohon maaf suami jangan sombong Matanya ke sini Saya insya Allah yang termasuk yang ngalah ke istri Masya Allah Tapi kan mas Opian punya istrinya bukan punya kita Ini kenapa ibu yang dirahmati Allah Allah mencintai orang-orang yang lebih mengutamakan marham Makanya tujuan pernikahan itu sakinah bu Ya awas hati-hati kalau kita nyengotot laki kita jarang pulang Nanti kita juga yang bingung Bu di WA contreng satu Di telepon Nomornya ada tujuh tidak dapat dihubungi Apa enggak puyeng kita? Lebih baik kita katakan Semoga Allah tuntun keputusan kita ya Pak Apakah gak betah tuh suami punya bini kayak begitu? Siapa dulu dong? Jamaah Masjid Al-Barqah Insya Allah Insya Allah Baik Masya Allah luar biasa sekali Tambahan jawaban dari Bunda Yati Priyati Berikutnya saya ke penanya Silahkan boleh berdiri Ada salah satu jamaah juga Boleh silahkan berdiri Langsung saja micnya sudah nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Aulia Dari Majelis Ta'lim Aulia Sleepy Ustazah mohon izin bertanya Kita kadang sebagai anak itu Sama orang tua Kadang kita ngasih gitu kan Bulanan atau makanan Atau sebiasa mungkin gak ngebentak gitu loh Ustazah Tapi saya pernah dengar Satu nasehat Kalau orang tua takut sama anak Itu namanya Itu salah satu Cire juga anak durhaka gitu loh Ustazah Tapi Kita gak pernah ngebentak Kita sebisa mungkin ngejaga hati Dan perasaan orang tua kita Ya pertanyaannya Ibu Aulia Ya Pertanyaannya langsung saja Tapi kenapa Kadang itu orang tua suka takut sama anak gitu loh Ustazah Takut minta atau takut Ngerepotin anak Nah itu gimana nyikapinnya Supaya orang tua tuh lebih terbuka Mau apa-apa gitu Ustazah Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa ditangkap bunda? Boleh langsung dijawab bunda Jawabannya demikianlah orang tua Dia tidak mau Orang tua yang bener itu Bu Gak mau nyampurin urusan rumah tangga anaknya Dibagi dia terima Minta malu Alhamdulillah pensiunan cukup Bu Tapi seorang anak punya kebaktian Yang disebut birrul walidain Jangan nunggu sampai orang tua kita minta Baru ngebagi Karena orang tua baik Tidak akan pernah dia minta Kenapa? Karena putranya adalah Menapkahi istrinya Karena istrinya dinapkahi oleh suaminya Khawatir kita kagak cukup Kenapa orang tua tidak terbuka? Boleh orang tua itu terbuka Tapi kadang-kadang anak salah paham Tetapi benar Benar adanya Anak punya kewajiban menapkahi orang tua Kalau orang tua tidak punya kemampuan Kalau orang tuanya punya pensiun aman Kita doain doang Biar orang tua kita sehat Kalau menuntut orang tua kita terbuka Inilah orang tua yang paham betul Posisi anaknya Insya Allah mudah-mudahan Orang tua yang tahu diri Dipanjangin umurnya dalam taat pada Allah Berkah Rezekinya yang mereka inginkan Bukan materi semata Tapi tengoklah mereka Ya Bu Paketnya doang nyampe Ya Allah Lebaran iya sih gue dibeliin gamis Orangnya kagak nyampe Masya Allah pengen melok Bek Kangen Pengen dicium tangan orang tua Supaya anak dapat berkah Menuntut orang tua terbuka Bisa saja Kuncinya Sering-seringlah banyak dialog kepadanya Tanyakan gimana kesehatannya Tanyakan apa keinginannya Sesekali tanya Yuk ma Mau makan keluar Makanan apanya ya Makanan udah banyak yang ditolak sama tubuh Emang kita kebelangsak Bu Dulu pengen makan duitnya kagak ada Sekarang duit banyak Badan yang kagak nerima Yang perlu disyukuri adalah Anak-anak sejahtera Kita sebagai orang tua Cukup dalam kondisi sehat Insya Allah Baik Mungkin Ustazah Aha Nurul Boleh ditambahkan Ingat Kecintaan itu Ada cinta yang abadi Yang paling pertama Urutan pertama Cinta Allah Abadi terhadap Hambanya Cinta Nabi Muhammad Terhadap umatnya Yang ketiga Cinta orang tua Terhadap anaknya Jadi ketika orang tua Tidak Apa maksudnya Tidak enak Terhadap Perasaan anaknya Mungkin ada kata-kata Yang bikin Anaknya sakit Ataupun Tidak sepemahaman Sama anaknya Itu ingat Kesalahan Bukan Kita harus menyalahkan orang tua Kita introspeksi diri Lagi kepada diri kita sendiri Sebab orang tua Ibu Mohon maaf Orang tua Manapun tidak ada Orang tua Yang mau imbalan Dan balasan jasa Dari anaknya Orang tua itu Hanya memberi Taharap kembali Hanya memberi Taharap kembali Hanya memberi Taharap kembali Perjuangan orang tua Ibu dan ayah Jangankan ketika Ibu masih dikandung Dirahim ibu Ketika udah dilahirkan Sekalipun ibu Sudah tua Orang tua masih ada Yakin Kecintaan orang tua Tidak akan putus Sama anaknya Makanya dari itu Ketika ibu Ada sesuatu Pembicaraan orang tua Terhadap kita Sama anaknya Sama kita Jangan menganggap Bahwa orang tua itu Menjadi orang tua Yang durhaka Na'udhu Bila tidak ada Orang tua yang durhaka Masya Allah Luar biasa sekali Jawaban dari Ustazah Nurul Yang insya Allah Nanti akan kita teruskan Akan kita kembangkan lagi Di segmen berikut Tetaplah di Damai Indonesia ku Usajedah Kami akan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton